Intro Intro Oke, saya Tampu Dagi, Bapak Dina Sekarang kita masih Dibat mengenai sel Kali ini kakak akan menjelaskan Tentang organ yang bagian kedua Sebelumnya Anda sudah pernah menjelaskan Organ yang bagian pertama Oke, sekarang yang selanjutnya Berarti organ yang Keenam ya Di sini ada sentriol Nah, sebetulnya Untuk sel tumbuhan dan juga sel hewan Ini memiliki Yang disebut demanya sentrosom Apa itu sentrosom? Jadi sentrosom itu Kalau di sel hewan Dia mudah menjadi Dua buah sentriol Tetapi kalau di sel tumbuhan Si sentrosom ini tiga Membelah menjadi sentriol Nah, makanya sentriol itu Hanya terdapat pada sel hewan Apa fungsi dari sentriol? Sentriol ini berfungsi untuk Menentukan arah pembelahan sel Nah, kalau kita lihat Di dalam Di sini Yang namanya sentrosom Tadi kakak bilang Dia bisa membelah menjadi sentriol Sentriol ini Terdiri dari Sembilan pasang Mikrotubulus Jadi setiap sentriol itu Terdiri dari Sembilan pasang Mikrotubulus Mikrotubulus Nah, ini adalah Sembilan pasang Mikrotubulus Apa itu mikrotubulus? Ini juga salah satu dari organasa Yang nanti kakak akan jelaskan Nah, seperti itu Nah, selanjutnya Yang ketujuh Orkada yang ketujuh ini Adalah Fakwola Fakwola ini Hanya terdapat Pada sel tumbuhan Kalau misalnya Di sel hewan Ada enggak? Nah, kalau untuk di sel hewan Misalnya itu sel hewan Tingkat rendah Paling itu Fakwola makanan Atau Fakwola kontraktil Ya Yang fungsi masing-masing Kalau untuk Fakwola makanan Itu untuk Mencana makanan Tapi kalau Fakwola kontraktil Itu biasanya untuk proses ekskresi Dan itu hanya terdapat Pada sel hewan tingkat rendah Yang kakak akan bahas disini Adalah Fakwola pada sel tumbuhan Nah, Fakwola pada sel tumbuhan ini Fungsinya sebagai tempat penyimpanan Fakwola ini bisa menyimpan apa? Banyak sekali Yang bisa disimpan di Fakwola Kecuali uang Nah, jadi yang pertama Yang bisa disimpan itu Misalnya ya Ada pigment Kemudian otomatis air Bisa Ejak makanan Bisa ya Kemudian gas Juga bisa Alkaloid Bisa Minyak aksiri Juga bisa Nah Tadi kalian pasti dengar Apa itu alkaloid Nah Alkaloid ini Sebetulnya Suatu senyawa beracun Tetapi Kalau kadarnya Pas Buat tubuh itu baik Tapi kalau Kadarnya berlebihan Buat tubuh Itu jadi Tidak baik Contoh misalnya Alkaloid di kopi ya Nah Di kopi itu Kenapa kita Kalau makan kopi Selalu ketagihan Karena mengandung Alkaloid Bernama kafein Gitu Kemudian Ketika minum Kok ketagihan Nah itu juga Ada alkaloidnya Berpartain Kemudian Kalau makan coklat Kok Kayaknya itu Bawanya kayak happy Gitu Nah itu juga ada alkaloid Namanya Theodromin Kemudian Ada lagi Kok misalnya Kita makan pedas Kok ketagihan Nah itu Di bagian Bigi-bigi cabai Ada alkaloid Bernama Kopsiasin Nah itu sebagian Dari contoh alkaloid Nah Kemudian tadi ada Minyak aksiri Yang namanya Minyak aksiri Nah ini Misalnya Ini biasanya Disebutnya Minyak terbang ya Maksudnya bukan Minyaknya yang bisa terbang Tapi Minyak ini Mudah menguap Jadi mudah tercium Contoh Misalnya Kalian tahu Minyak hayi putih Nah itu ya Itu Wanginya itu Disebut dengan Minyak aksiri Kemudian Kalau kita Masak cabai Itu Nah menyelatkan Mengunik Itu juga cabai Memenuh minyak aksiri Ya Jadi semua itu Disimpan di Vakola Ya Nah Selain Vakola tadi Sebagai tempat penyimpanan Ternyata Vakola itu Ya Bisa Menjadi Atau bisa Menyimpan Suatu Enzim Yang biasanya Disimpan oleh Sosong Enzim apa itu Namanya Enzim Hidrolisis Ya Jadi Si enzim Hidrolisis ini Ketika nanti Sisa tumbuhan Masih hidup Ya Maka nanti Yang namanya Diferensiasi Diferensiasi Permeabilitasnya Itu Masih tetap Terjaga Tetapi Ketika Sisa tumbuhannya Mati Nah Maka Diferensiasi Permeabilitasnya Tidak terjaga Artinya Si enzim Hidrolisis ini Bisa meluruh Bisa melisiskan Si Vakola Sehingga Nanti Si isi sel itu Pada keluar Terjadilah Plasmoisis Ya Yang mengakibatkan Si sel tumbuhan itu Akan mati Jadi makanya Yang namanya sel tumbuhan Itu bisa mati Bisa terurai Karena di Vakolanya Ada Enzim Hidrolisis Nah seperti itu Ya Kemudian Yang namanya Vakola Itu kan Salah satu organel Yang memiliki Memberan tunggal Nama organelnya Sorry Nama memberannya ini Disebut dengan Tornoplas Ya Kalau syairan yang ada di dalam Vakola itu Disebut Tornoplasma Seperti itu Nah Selain itu juga Si Vakola ini Bisa Mengabsorpsi air Ya Bisa mengabsorpsi air Jadi itu biasanya Untuk menjaga Turgor Sel Atau orang Disebutnya Tekaman turgor Ya Atau tekanan air Seperti itu Oke Nah Selanjutnya Masuk ke Plastida Nah Berbicara Namanya Plastida 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 ini Tapi yang pertama Mereka hanya dimiliki Sel tumbuhan Nah Yang namanya Plastida Itu ada 3 macam Selama ini Selama ini yang kita tahu Plastida itu apa Ya Ada Dia adalah Kloroplas Ya Oke Itu betul banget Ya Kloroplas Tapi itu hanya salah satunya Ya Nah Kloroplas ini Kalau misalnya Baginda berapa Ini lihat ya Ini ada bagiannya Pertama Disini ada Nombran luar Kemudian Diikuti dengan Nombran dalam Nah Disini ada bagian Seperti Tumbukan koin Nah Tumbukan koin ini Dinamakan dengan Grana Kalau kakak ambil satu koin Itu namanya Tilakoid Ya Kemudian Cairan dari Plastida Ini namanya stroma Gitu ya Nah Si Plastida merupakan Salah satu organel Yang memiliki Memiliki DNA Ya Dan juga Ribosome Selain itu Tadi ya Memberatnya juga Diarakat Mana kak ribosome Ini ribosome Ya Kalau ribosome Berderet Itu disebut dengan Poison DNA nya yang ini Ya Karena memang Menurut evolusinya Burunya si sel Moroplas ini Adalah sel bakteri Yang bisa melakukan Fotosintesis Jadi Disebutnya Sel 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 Yang bisa melakukan Fotosintesis Atau sel autotrop Seperti itu Ya Oke Nah Apa fungsi dari Poloplas? Poloplas itu Sebagi keempat Fotosintesis Ya Nah Kalau berbicara mengenai Fotosintesis Ini sebetulnya Nanti di kelas 3 Ya Tetapi Kak Gina akan Ulas sedikit saja Kalau yang namanya Tempat Fotosintesis Kalau yang namanya Proses fotosintesis Ya Disini ada 2 Ya Ada 2 apa? Ada 2 reaksi Kayak ini Kakak tebeli disini Jadi yang namanya Proses fotosintesis Itu ada 2 reaksi Ada reaksi Ada reaksi Terang Dan Reaksi gelap Kenapa Kenapa menambahkan Reaksi terang Karena ini light Dependent Artinya dia butuh cahaya Gitu ya Kalau reaksi gelap Berarti light Independen Jadi dia tidak butuh cahaya Di mana terjadinya? Di bagian Neuroplasi Yang mana terjadinya? Nah Ternyata Untuk reaksi terang Itu terjadinya Di bagian Gerana 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 Lempar gerana Meledak terang Gitu ya Oke Nah sekarang Kalau reaksi gelap Di mana? Ya Di bagian Cahaya Neuroplasi Yang disebut Dengan Stroma Cahaya Stroma Trauma Aku Trauma Aku Trauma Nah Seperti itu ya Jadi reaksi terang Di mana? Raksi gelap Di stroma Nah Selanjutnya Plastida yang kedua Yaitu Berupa Chromoplast Nah Plastida ini Yang berupa Chromoplast ini Ini tidak semua Selatumbuhan punya Nah Misalkan Yang punya siapa? Yang punya Berarti Yang memiliki pigment warna Gitu ya Contohnya Misalnya Ada Karotene Karotene itu Berupa Jak Warna Atau pigment warna Kuning Biasanya Ini ada pada Wartel Makanya Kenapa Wartel warna kuning? Karena Dia mengandung Ya mengandung Chromoplast Yang Isinya Karotene Nah Kemudian Santofil Santofil Itu juga yang menyebabkan warna kuning pada daun yang sudah tua Selain itu Kalian tahu Ganggang biru Nah Ganggang biru Itu Kenapa warna biru? Karena dia punya Kronoplast Yang punya Kronoplast Yang isinya mengandung Fico Ficosianin Kemudian Kenapa Gambang merah Warnanya merah Karena dia punya pigment Ficoeritrim Yang tersimpan di dalam Kronoplast 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 Yang ketiga Itu period Berupa Glucoplast Nah Di sini Kan sulla Tulisan Glucoplast Di mana Glucoplast Itu pada Glucoplast Nomor Ini pun Ada Di bagian Tumbuhan Tertentu Palm Plus Tidak Di setiap Organel Tumbuhan Itu Itu Tidak Semua Jadi Tergantung Kalau misalnya Di Daun Surah Place Ber keleng Or reloc term Atau di mortel atau di bunga, di korola atau di mahkota bunga yang berwarna misalnya, nah itu berarti biasanya krokoplas ya, begitu pun dengan lokoplas, nah lokoplas ini tadi tidak berwarna, ini ada tiga macam, biasanya mereka hanya sebagai tempat penyimpanan saja ya, nah tempat penyimpanan apa, ini terbentuk, kalau misalnya dia bisa menyimpan rumah, berarti namanya lipidoplas atau elaniloplas, bisa berupa lemak atau minyak, nah selanjutnya ada yang bisa menyimpan protein, maka kita tulis dulu ya, kalau elaniloplas, oh yang ini ya, tadi gak pernah salah tulis, nah ini tadi amiloplas, oke, jadi lokoplas yang pertama yaitu alaniloplas, ini bisa menyimpan amilum sesuai dengan namanya ya, kemudian lipidoplas atau elaniloplas berarti bisa menyimpan minyak atau lemak, lipid gitu ya, kalau proteoplas jadi bisa menyimpan protein ya, itu tentang plastidak elaniloplas, nah sekarang yang koordinar yang ke-9 itu ada sitoskereton, nah sitoskereton ini terdiri dari tiga ya, ada yang dinamakan mikrotubulus, kemudian mikrofilamen dan filamen antara, nah sebetulnya yang namanya sitoskereton itu dari namanya ini sudah kita tahu ya bahwa sito itu sel, skereton itu rangka, jadi sitoskereton itu merupakan rangka sel, nah si rangka sel ini ya, ada tiga, biasanya rangka yang paling utama dia adalah mikrotubulus, selain tadi mikrotubulus sebagai penyusun penyusun dari cetriol, si rangka sel ini juga bisa sebagai rangka sel atau penyangga penyokong sel, penyokong utama sisa itu adalah mikrotubulus ya, nah selanjutnya disini ada mikrofilamen, dimana mikrofilamen itu biasanya menyusun alat-alat gerak misalnya, untuk pergerakan sel khususnya ya, misalnya seperti flageol ya, pada beberapa hewan flageolata seperti itu, kemudian juga ada pada ekor sepemaman, seperti itu ya, nah kalau filamen antara biasanya itu membantu menyokong, jadi mengisi, jadi intinya mah untuk memperkuat kedua peranan si sitoskereton tersebut begitu ya, nah kalau sitoskereton ini adanya di mana biasanya bisa hewan tingkat rendah ya, tapi memang selain seorang tingkat rendah di kita pun ada ya, ini tergantung dari sari itu salah padung gitu ya, oke selanjutnya yang terakhir adalah badan mikro, nah disini ya, bisa dilihat, yang namanya badan mikro ya, itu ada dua, apa saja yang pertama, bisa kalian lihat di sebelah kaya, yang pertama badan mikro itu ada dua, yang pertama adalah peroksison dan yang kedua itu glioxison, peroksison itu hanya ada pada sel hewan, tetapi sebetulnya di sel tumbuhan juga ada, sebetulnya cuma tidak terlalu berperan aktif, sehingga lebih meninter, jadi seolah-olah tidak terpakai ya, jadi yang lebih berfungsi atau lebih berperan aktif di sel tumbuhan itu adalah glioxison ya, nah peroksison itu buat apa? peroksison ini bisa menghasilkan suatu enzim namanya enzim katalase, dimana enzim katalase ini bisa menurunkan racun peroksida berupa H2O2 itu menjadi sel suatu produk yang tidak beracun, dia adalah H2O2 dan oksigen, nah organ apakah di sel hewan yang banyak mengandung organel peroksison ini? nah kira-kira organ di tubuh kita yang organnya itu banyak mengandung organel sel peroksison kira-kira apa? ini pasti yang namanya struktur hubungannya dengan fungsinya, atau kebalikannya fungsinya itu pasti berhubungan dengan strukturnya seperti apa? nah kalian tahu hati alias hepar, hati alias hepar itu tugasnya untuk menetralkan racun, nah otomatis dengan demikian di organ hati itu misalnya banyak mengandung peroksison ya, jadi kalau di sekolah kalian melakukan percobaan mengenai enzim katalase ini biasanya memakai hati ayam nah jadi itu untuk membuktikan bahwa yang namanya hati kita, skala hati kita itu menghasilkan suatu enzim katalase yang berasal dari peroksison yang fungsinya untuk menetralkan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan juga H2O, itu sebetulnya ya nah kalau untuk glioxison ini spesial banget buat sel tumbuhan kenapa? karena yang namanya glioxison itu hanya terdapat di sel tumbuhan, kok bisa hanya ada di sel tumbuhan? nah karena si sel tumbuhan itu punya enzim yang bisa mendukung proses yang dikerjakan oleh glioxison nah glioxison itu buat apa? nah glioxison ini biasanya bisa mendukung proses glikosilat nah apa itu glikosilat? ini adalah proses metabolisme mak makanya lihat sama kalian semua apakah ada sel tumbuhan yang obesitas? ternyata tidak, yang dimelainkan kalau salah hewan itu banyak sekali yang obesitas ya tapi kalau salah tumbuhan sejauh ini tidak ada yang pernah obesitas karena mereka memiliki glioxison ya jadi tugasnya si glioxison itu dalam proses membahasi lemak menjadi glukosa gitu ya jadi makanya tadi dinamakan proses glikosilat itu artinya dia bisa mengubah yang namanya lemak menjadi glukosa ini sudah langkah tulis jadi disini karbohidernya berupa glukosa ya nah itu sejauh ini tentang glioxison nah makanya tadi glioxison itu kenapa bisa mencansi lemak menjadi glukosa ini ya diperjelas kenapa mereka bisa mengubah lemak menjadi glukosa karena mereka ini atau di dalam glioxison itu memiliki suatu enzim yang dinamakan isositrat riasu dan malat sintetase nah itulah enzim-enzim yang bisa atau yang berperan dalam proses ya dalam proses glikolisis seperti itu oke nah sampai disini dulu untuk babsel tentang organel sel nanti kagina akan lanjutkan kembali mengenai hubungan antar sel oke oke masih bersama kagina disini kakak akan menjelaskan mengenai hubungan antar sel ya oke bagaimana sih hubungan antar sel itu apakah baik-baik saja atau tidak oke kita lihat disini jadi sekarang judulnya adalah hubungan antar sel nah hubungan antar sel disini dibagi menjadi tiga ya yang pertama itu ada yang dinamakan sebagai gluk junction gap junction ini dia mengikat dua buah sel sel yang saling bersebelah gitu ya nah biasanya hubungan ini juga menimbulkan komunikasi antar sel jadi biasanya itu ada celah ya oke jadi disini memfasilitasi komunikasi ya antar sel oke antar sel oke udah ingatkan babakan dulu kalau misalnya disini ada sel yang satu dengan sel yang lainnya oke kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini nah nanti biasanya disini seperti membentuk celah ya seperti itu kurang lebih nah makanya dengan adanya celah ini ini dapat menyebabkan terjadinya komunikasi antar sel ya oke sorry ya kurang lebih seperti ini oke jadi set 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 oke 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 kurang lebih seperti ini ini gap junction jadi seolah-olah disini ada celah ya ini menggunakan selnya atau menggunakan plasmanya ya jadi komunikasi sel itu bisa terjadi pada tengah tangan ini atau celah ini ya jadi ini menggunakan sel satu yang ini menggunakan sel yang lainnya oke itu gap junction contohnya dimana jadi contohnya ada pada sang hewan kecuali ya kecuali ya kecuali di sel otot ya dan juga pemudara begitu guys oke selanjutnya yang kedua yang kedua itu bisa lihat ini ada yang disebut dengan desmosong 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 disini ini tujuannya bisa melekatkan sel melekatkan sel dengan sel lainnya sel lainnya dan disitu memempel protein bonding jadi protein bonding itu protein peningkat ya bonding menempel protein bonding oke akan tergantung dulu kurang lebih seperti ini kalau misalnya ini ada suatu sel ini adalah beberapa semanya ini juga beberapa semanya gitu ya nah ini misalnya pakai nyerah tidak muncul nah ini ruang antara sel ruang antara sel nah disini ada protein bonding bonding pakai ini di protein bonding bonding guys sorry bonding nah dimana nanti ini tuh seolah-olah dimenempelkan salah satu dengan selainnya tapi dengan suatu protein bonding gitu ya kurang lebih ya kurang lebih begitu ini semacam kelihatannya itu seperti kancing dengan lubangnya ya kancing dengan lubangnya ya makanya ini apa namanya modelnya itu seperti kancing makanya disebutnya battery life gitu ya nah seperti ini ini jadi ini perlengkatannya itu dibantu oleh adanya protein pengikat gitu ya nah ini seperti semacam itu ya di ruang antara sel ini pembedahan plasmanya ya ini pembedahan plasma ini sama pembedahan plasma ya pembedahan plasma pembedahan sel boleh nah ini protein bondingnya jadi kayak tau kan lubang kancing dengan kancing kan metal seperti itu nah seperti itu ya jadi melokatkan sel satu dengan sel lainnya ya disebutnya button life ya button like ingat button like ingat si desmosor ini oke nah yang terakhir hubungan yang terakhir disebut juga dengan tight junction tight junction untuk tight junction ini ya ini tuh sebetulunya seolah-olah seperti fusi ya fusi dari bagian tertentu memberan plasma fusi bagian atau fusi fusi itu penggabungan bagian tertentu di bagian memberan plasma nah ini biasanya terjuangnya untuk membatasi untuk membatasi pergerakan pergerakan apa pergerakan atau gerak protein boleh ya pergerakan mau gerak boleh tapi yang jelas yang dibatasinya berupa protein ya di membatasi pergerakan protein pada plasma lemak gitu ya plasma lemak jadi intinya ini bisa dibilang rapat banget jadi hubungannya itu rapat banget ya ini contohnya contohnya pada sel epitel nah makanya kan sel epitel itu terkenal dengan rapatannya ya oke sampai disini dulu untuk hubungan antar sel begitupun dengan bab sel sel sudah jelas ya sudah kakak sudah jelaskan mengenai mulai dari teori dan penemuan tentang sel kemudian bagian-bagian sel kemudian tentang organel sel kemudian perbedaan antar sel melalui sel tumbuhan dan juga tentang hubungan antar sel ini ya oke thank you nanti kita akan bahas kembali mengenai bab berikutnya ya ya itu yang telah kagina bahas mengenai biologi khususnya di bab satu ini jadi mudah-mudahan kalian semua mengerti ya nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya terima kasih selamat menikmati